Saudara upaya mengambil paksa jenazah pasien dalam pengawasan PDP COVID-19 kembali terjadi. Kali ini di Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga tidak terima jenazah kerabatnya dinyatakan positif COVID-19 dan mendesak. Rumah sakit memperlihatkan bukti hasil tes. Adu mulut antara pihak keluarga pasien PDP di rumah sakit Islam Al-Faisal, Pertama Kasar, Sulawesi Selatan dengan seorang perawat terjadi saat pihak keluarga mendesak rumah sakit untuk memperlihatkan bukti hasil pemeriksaan pasien yang dinyatakan PDP COVID-19. Bukti hasil pemeriksaan diminta pihak keluarga karena tidak terima jenazah dinyatakan berstatut PDP oleh pihak rumah sakit. Pihak keluarga beralasan hasil pemeriksaan di beberapa rumah sakit lain almarhum didiagnosa menderita penyakit mah akut. Kericuhan terjadi saat sejumlah petugas kepolisian dari Polres Tabes, Makassar menangkap dua orang dari pihak keluarga yang terus bersikeras dengan meminta kepada petugas rumah sakit untuk memperlihatkan bukti hasil pemeriksaan pasien hingga dinyatakan PDP. Semacam pemaksaan untuk mengambil keluarga, maka kami dari pihak keamanan mencoba untuk mengambil suatu tindakan yang mana mengamankan keluarga yang mencoba memaksakan kandang. Ada yang diamankan Pak ya? Ada pun yang diamankan ada sebanyak dua orang yang mana dikhawatirkan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya masih di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PKS Andi Hadi Ibrahim Baso diketahui menjadi penjamin keluarga pasien positif COVID-19 yang mengambil jasad keluarga mereka tanpa protokol kesehatan. Insiden ini terjadi pada Sabtu 27 Juni lalu. Saat itu Andi Hadi menjamin keluarga pasien karena hasil tes swab pasien belum keluar. Tindakan ini menuai kritikan dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan membuat Direktur RSUD Daya Kota Makassar dinonaktifkan karena dinilai teledor dalam menjalankan tugas. Jadi ini juga pengalaman Pak jangan kita salah menjamin padahal ternyata hasil swab dia positif ya. Jadi saya kira pengalaman berharga bagi kita. Pihak kepolisian Polresta Besmakassar juga ikut menggelar penyelidikan terkait kasus pengambilan jenazah positif COVID-19 di RSUD Daya. Para pelaku kini diperiksa dengan status sebagai saksi. Kasus pengambilan paksa jenazah di Makassar sudah sering terjadi. Para pelaku umumnya langsung diminta menjalani uji COVID-19 dan 39 diantaranya telah berstatus tersangka. Para pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.